Hai, saya Mas Bai, dan di video kali ini Mas Bai mau kasih tau ke kalian cara yang paling akurat untuk mengetahui apakah produk JBL, khususnya speaker, itu original dan yang tidak original. Atau orang-orang biasa menyebutnya KW1, KW2, KW Super, Supercopy, pokoknya produk JBL yang tidak original. Nah disini sudah ada 3 sampel JBL, ini JBL-nya seri JBL Go2, yang warna merah ini Mas Bai dapatkan melalui lelang di sosial media. Biasanya itu para pelelang menyebutnya ini adalah barang OEM yang mereka langsung dapat dari pabrik, tapi ini jelas speaker JBL Go2 yang palsu. Nah yang kedua ini yang warna biru, ini Mas Bai dapetin dari online, beli di toko oran, ini juga JBL Go2 yang palsu. Kemudian yang ketiga yang di tengah warna hitam, ini adalah JBL Go2 yang original, ini Mas Bai dapetin di toko oran, tapi Mas Bai belinya di toko ofisial. Jadi ini sudah dijamin produknya original. Oke langsung aja cara yang pertama, kita akan tes dari suara notifikasinya. Baik itu notifikasi ketika menghidupkan speakernya, kemudian pairing dengan bluetooth di handphone, dan notifikasi suara ketika mematikan speakernya. The bluetooth device is ready to pair. Bluetooth mode. The bluetooth device is connected successfully. Connected. Nah disini juga terlihat perbedaan, dimana nama bluetoothnya untuk yang original itu lengkap, tulisannya JBL Go2, sedangkan untuk yang palsu itu namanya Go2 saja. Power off. Power off. Nah terus nanti ada yang tanya, Mas Bai, gimana kalau dari bentuk dan suaranya bisa persis ditiru? Oke disini Mas Bai mau kasih tau ke kalian cara selanjutnya. Cara ini sudah direkomendasikan langsung oleh pihak JBL official, yaitu kita bisa cek keaslian produk JBL dengan mengecek serial number yang terdapat pada semua produk JBL. Nah untuk JBL seri Go2 ini terletak di penutup karet tempat pengisian daya speaker dan penghubung kabel AUX, dan kalian juga bisa menemukannya di box speaker. Untuk masuk ke website pengecekan serial number, yang pertama kalian buka browser, browsernya bebas, mau browser bawaan handphone juga boleh, tapi disini Mas Bai pakai yang Google Chrome. Selanjutnya kalian search aja di pencarian, tulis aja jblstore.co.id, nanti akan muncul tampilan seperti ini, kemudian kalian scroll ke bawah, pilih yang tulisannya validasi produk. Nah selanjutnya tinggal kalian masukin aja serial numbernya, masukin serial numbernya ini harus lengkap ya, baik itu angka, huruf, maupun tanda penghubungnya. Nah selanjutnya pilih yang cek, tunggu beberapa saat dan akan ditampilkan seperti ini. Jika produknya original, itu tampilan notifikasinya akan seperti ini, dan kalau produknya tidak original, itu akan ada notifikasi seperti ini. Terus ada yang bertanya lagi, memangnya ada ya Mas, yang dari boxnya, kemudian dari fisik speakernya itu persis seperti original, tapi ketika dicek serial number di websitenya terbaca tidak original. Dan jawabannya adalah ada, kalau kalian gak percaya, kalian buka Youtubenya Bang Re Raditya. Nah disana beliau khusus mereview perspeakeran duniawi, jadi beliau pernah membeli speaker JBL Go 2, itu yang tidak original, ketika dicek serial numbernya di website jblstore.co.id. Terus gimana Mas, kalau kita gak kepingin ngecek-ngecek yang ribet, tapi kita kepinginnya ketika beli, itu udah yang original. Satu-satu caranya adalah kalian beli di toko yang ofisial, baik itu toko online maupun yang offline. Oke, sekian dari Mas Bai, semoga ilmu yang Mas Bai sharing ini bermanfaat. Jika kalian suka video ini, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.